halo halo teman-teman semua kali ini aku mau busukan kita menelusuri pinggiran sungai ini gendol kali ini jalurnya full gravel kita bakalan jalan di pasir-pasir di tanah pokoknya jalurnya full gravel banyak kerikil juga di sini teman-teman yang mau lewat jalur ini paling enggak harus pakai ban yang ini ya yang agak besar supaya aman karena rutanya dia dominan pasir sama batu-batuan kerikil pasirnya lumayan dalam sih karena ini musim kemarau musim kering jadi tanah sama pasirnya dalam rumputan rumput-rumput keringnya juga jadi tebel jadi ya agak-agak licin jadi mesti hati-hati ya kalau teman-teman mau lewat di sini nanti jalurnya lewat mana aku taruh di akhir video nah mulai di sini nih seru banget sumpah asik eh buat variasi lah jadi kita nggak menurut jalan di jalanan perkotaan kalau kita pengen ngadem lihat yang seger-seger yang sepi yang tenang nah milihnya jalur yang gini nih asik kalau beruntung bisa ketemu ini binatang-binatang liar tapi kalau di daerah ini kayaknya enggak ada ular deh tapi enggak tahu juga ya coba deh komen-komen di bawah siapa tahu ada yang pernah lewat di sini dan pernah ketemu ular mungkin ini kita nelusurin pinggiran sungai Gendol sungai Gendol ada di sebelah kanan nah rute ini tuh biasa dilewatin truk pasir nah bagian ini aja kalau bagian yang belakang-belakang tadi kayaknya enggak ada bagian ini aja untuk mereka naruh pasir depo buat depo depo pasir nah ini pasirnya dalam di sini jadi agak goyang nah ini kita udah nah itu kelihatan kan hampir deket di jalan raya kita bakal nyeberangin jalan jalan raya dan kembali masuk belusukan lagi lumayan dapet aspal bentar nah ini dia ujungnya kita jalan di ya jalan pasir eh jalan pasir jalan aspal dikit aja sebelum kita masuk belusukan lagi ya sedikit nanjak sedikit aja sih ini enggak enggak berat kok tapi jalur ini tuh ah si adu lah no perih-perih nggak pakai perih-perihan di sini tuh nanjaknya cuman dikit banget kok ah paling berapa 20 meter kali nah kita nyeberang jalan aspal dikit eh jalan cor ya jalan cor kembali masuk ke jalur gravel lagi nah ini di sini pasirnya dalam nih pasti pelan-pelan jadi kalau pasirnya dalam dipaksa digenjot pasti selip ujung-ujungnya akrobat nanti nggak lucu juga diketawain ayam ntar soalnya di sini nggak ada orang nah ini full aduh pasir sama batu batu kerikil nah karena ini musim kemarau kan musim kering jadi ya ya begitulah kondisi jalannya banyak ayam nah disini nih kita bakal rada nanjak dikit ngajak di jalur gini tuh gimana ya sensasinya tuh aduh deg-deg ser deh pokoknya aduh ini dipaksa di power dikit selip aduh nah 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 dan tiba-tiba guys ah jalannya kepotong jalan cuman stop sampai disini kalau mau naik itu gimana coba nggak bisa jadi ya pilihan satu-satunya sepedanya diangkat ngajak dikit terus ngangkat sepeda jadi ya lumayan inilah bikin ngap jadi ya minum dulu minum dulu nah abis jalannya tadi tuh kita masuk kesini lagi ke jalur gravel yang begini lagi modelnya hampir mirip seperti yang pertama tadi dominasinya hmm kerikil disini sama rumput-rumput kering pasirnya nggak terlalu dalam disini jadi aman bisa rada kenceng dikit dikit aja tapi jangan kenceng-kenceng maklum masih pemula ajarin dong poh sepuh ini kita masih di samping sungai gendol oh iya yang udah udah eh yang udah nonton sampai disini boleh ya minta like-nya subscribe-nya biar aku makin semangat lagi bikin-bikin video di jalur-jalur yang blusukan gini lagi komen ya temen-temen suka yang blusukan gini apa yang di halus-halus jalur angkap jalur-jalur jalan raya kalau ada pertanyaan seputar gravel-gravel komen-komen aja di bawah ini aku pakai sepeda rakitanku itu eh sepeda besi aku pakai ban ukuran 700x40 ini aman banget lah buat yang gini-gini jalur gini nggak terlalu ekstrim sih nggak yang makadam gitu nggak ini mah dominannya krikil-krikil rumput kering pasirnya juga nggak terlalu dalam jadi aman lah ini jalur siadu banget sumpah nanti ya di akhir video aku kasih ininya gpx-nya jadi temen-temen bisa copy di Strava langsung nanti directionnya ada semua tuh pasir apa ya isi apa ya nggak tahu orang sekitar sini paling nah ini gini kan kita di pinggiran apa Sungai Gendol ya nah ini tembusnya di depo pasir ini nah itu kan tuh Gardu Pandang eh Gardu ini Gardu Pantau Gardu Pantau Sungai Gendol yang di belakang Gardu Pandang itu tuh ada depo pasir ini nah kita tembusnya di sini ini guys tembusnya di Sabo Bronggang di Batu Gede nah ini dia tembusnya di Sabo Bronggang di Batu Gede nah kalau udah sampai di sini kan ya afdolnya biar afdol gitu kita mampir dulu ke warung ngeteh-ngeteh dulu nah ini aku biasa berhenti di warung yang ini belok kanan nah di sini nih pesen teh dulu ini kita di perjalanan pulang sekarang udah ngeteh udah nemil tahu ya tahu gorengnya sekarang kita jalan pulang pulangnya ini aku masuk di daerah persawahan di pinggir-pinggiran dan salah nanti jalur jalurnya lewat mana direksinya ada di akhir video ya aku taruh straf aku jadi temen-temen bisa download download file gpx-nya nanti tinggal dimasukin ke cyclocom direksinya keliatan semua nanti disitu nah karena ini edisi gravel jadi pulangnya kita tetep bergravel ria dong belusukan ria pokoknya gimana caranya pulang sampai rumah tapi kita tetep lewat ini apa jalur-jalur belusukan nggak aspal-aspal nah ini sempet bingung belakang ke kiri nah kalian aja deh ini jalur pulang ini aku baru pertama kali lewat sini jadi ini masih semi-semi ngasal gitu eh tapi ternyata ketemu jalur yang asik nah serunya kita main gravel tuh itu karena kita busukan kan serba jalannya kan serba uncertain dan serba nggak pasti lah nah disitu tuh justru kadang kita nemuin jalur-jalur yang seru gitu salah satunya jalur ini mungkin kalau ada temen-temen yang pernah lewat disini komen-komen di bawah ya ini tuh daerah mana sih tuh aku tuh sama masuk-masuk ke kampung ini loh beneran seles nggak ngerti ini kampung apa gitu namanya aku sampai dengan jembatannya juga aku mau kalian tau komen-komen ya pokoknya ini di daerah atas babatan dusun babatan nah ini nih nih ketemu lagi nih jalan nggak tau nih aku lewat mana nah pokoknya ikutin menemukan jalan diikutin aja eh taunya masuk ke daerah sini nah jalur ini tuh jalan ini tuh ternyata dia mengarah ke dan ada di depan bentar ya nah itu tuh ternyata peternakan ayam eh 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 kandang ayam tapi dia kosong udah nggak ada ayamnya sama sekali udah nggak ada kehidupan disini ke kanan tuh kan jelas nggak bisa tuh yaudah aku lewat samping sini dan ternyata dong jalan di belakangnya kayak gini guys fuck gimana ini jalan ini tuh kayak gini nih tapi kan udah terlanjur sampai sini nih balik udah kejangguan jadi yaudah ditelusin aja ini aku nuntun ini full disini nuntun udah nggak bisa dinaikin tuh isinya ranting-ranting pohon kering gini ini udah nggak bisa dinaikin semedanya tetap harus dituntun tutorial menengsara ke awak nih tutorial menyengsara kan diri itu kayak gini nih nah tapi dibalik semua itu ternyata guys dibalik kesengsaraan itu ternyata temukan ini nih Tuh Seger banget sumpah Nah di tengah itu ada batu Embung tadi itu namanya Embung Watu Manten Nah dari situ Kita jalan turun Nah kalau ini udah jalannya Udah full si ahdi deh Enak terus Sampai jalan gede nanti Ini serisan jalur pulang enak Makasih teman-teman yang udah pada Mau nonton Sampai disini Makasih juga buat Supportnya lah Yang udah mau ngasih Like Apalagi udah mau subscribe Thank you banget Mungkin ntar Dibanyakin lagi lah video-video yang gravel-gravel gini Biar teman seru Aku dari sepeda biasa Cabut dulu Sepedanya biasa Orangnya biasa Tapi semoga manfaatnya luar biasa Reha Reha